Kekecewaan mahasiswa terlihat saat orasinya tidak dapat disambut oleh anggota DPRD Merauke. Pasalnya seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat sedang berpergian ke luar kota. Bahkan ada juga yang berada di dapil masing-masing. Hal ini diungkapkan Franciscus Anggawen saat menerima para demonstran di halaman gedung DPRD Merauke. Kami sangat kecewa. Apakah Dewan Perwakilan Rakyat itu semuanya meninggalkan tempat ini? Ada yang ketanya ke wilayah dapilnya, ada yang ke Jakarta dan lain-lain. Apa masuk akal gitu? Ketika kita berbicara soal pemerintahan, apalagi intinya pada Dewan Perwakilan Rakyat. Wajib ada, wajib ada. Saya tekankan sekali lagi, wajib ada. Ketika kami bertemu di jalan atau dimanapun di dekat sini, di wilayah kota ini, kami akan balik pada saat itu juga. Para mahasiswa akan kembali melakukan orasi pada tanggal 6 Juli mendatang dan berharap dapat bertemu dengan para wakil rakyat yang hari ini tidak dapat mereka tembongi. Terima kasih untuk Bapak para penegak hukum.